Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di channel SGT Mable Channel referensi bagi para tukang Kali ini kita akan bahas salah satu produk Yang banyak sekali teman-teman request Salah satu produk dari DCA Dengan tipenya adalah ADMY165 Ya ini tuh adalah Cordless Brushless Circular Show Oke ya jadi langsung aja nih Kita mau lihat aja ke produknya Kira-kira seperti apa Apakah sesuai dengan harganya Jadi kita langsung bahas aja Untuk kemasannya itu seperti ini ya Dia bentuknya persegi panjang Dan lebih panjang dari biasanya Biasanya kan gak sepanjangin ya Tapi ini memanjangnya itu keterlaluan Unik bentuknya itu gak seperti Circular Show Disini ada brandnya DCA Dengan tipe ADMY tipe BM Dan ini ada keterangan berbagai bahasa Ya intinya ini gergaji potong Brushless Circular Show gitu lah ya Ya sama aja sih Oke lalu di bagian depan Ini depan atau samping sih Ini atas ya Atas ini depan Ini depan Ini samping Oh ya ini di bagian depan Ada keterangannya ADMY165 tipe BM Dan disitu kita itu udah dapet charger Dan 2 baterai 40Ah Brushless motor 20V lithium Ya dapet komplit Karena ini memang paket komplitnya ya Oke lalu kita lihat di bagian samping ya Nah di bagian sini juga sama Keterangannya DCA ADMY165 Disini ada spek singkatnya Untuk baterai 20V maksimal ya 40Ah x 2 Dan no load speed 5000 RPM Wow ini tuh udah mencukupi sekali ya Untuk sebuah Circular Show Rata-ratakan 3000an tuh ya Dan ini udah mantap Kalau bisa sampai mendekati aja Itu udah mantap sekali Dan untuk maksimal kapasitas potongnya ya Standar ya untuk ukuran 165 mili Atau untuk 6 in ya segini Nanti kita cek lagi di bagian dalam Dan di bagian sini Depan atau belakang Sama aja dengan yang tadi Oke Kita cek aja untuk isinya Nah disini kita langsung lihat ada unitnya Dan Wow ini ada foamnya Ini aman sekali ya Mantap Ini kita angkat dulu Nah seperti ini Ini kalau kita perhatikan Pertama dapet Ini mata potongnya ya Yang 6,5 x 24T Nah ini udah bener nih 24T TCT Saw Blade Wood ATP Sub Seperti ini Kita lihat aja Nah ini ya Jadi dia itu untuk arbornya 20 mili Ini dari brandnya gak keliatan Oh ada ya DCA Kurang keliatan Ya kita singkirkan Lalu kita lihat ini Di bagian dalam ada Ini tuh kartu garansi Kirim ke PO Box sekian Dan ini Ya ini alamat-alamat Untuk service center nya ya Ini gak usah kita lihat lagi lah ya Udah tau lah ya Untuk garansi nya Dari DCA ini Panjang Semua hidup Lalu kita lihat ini Ini ada foam nya Oh ini dulu ya Ini ada parallel guide nya Atau mal template nya Dan ya Tebel Mantep Keren ini Udah oke ya Lalu disini ada Apa lagi nih Ini ada charger Charger nya masih Yang kemarin juga Jadi ini gak kita bahas lagi ya Untuk spek nya ya Masih sama Udah kita lihat tadi di luar 50W 2A Oke lalu Ini Kita angkat Nah ini untuk Packaging nya ini Aman sekali ya Mantap nih Untuk foam nya itu Serikatakan Keren lah Ini ada baterai Baterai nya ada 2 Kita angkat 40Ah 2 pieces Keterangannya masih sama Tipenya FFBL 2040 4Ah 80Wh Seperti ini Kita singkirkan dulu Oke tinggal kita lihat Untuk unit nya nih Untuk unit nya juga Ya dia di bagian bawah sana Juga udah full ya Untuk foam nya ya Jadi untuk packaging nya Ini menurut saya Amat amat sangat aman ini Mantap Kita angkat Ya kita singkirkan dulu Unit nya Nah seperti ini ya Untuk Tantakan bawah nya Nah seperti ini Bener bener dirancang Biar Tidak rusak Dalam pengiriman Oke keren Untuk Kelengkapan Kelengkapan lain Saya masukkan sini dulu Kita singkirkan dulu ya Baterai 1 aja Kita mau bahas Untuk Produk nya Oke kita lanjut Bahas ke unit ya Disini ada tipenya DCA ADMY165 Cordless Brushless Circular So 20V Untuk putarannya Tanpa beban itu ya 5000RPM Nanti kita tes lagi Dan untuk ukuran Mata pisau nya Atau blade nya 165mm Atau 6,5 in Dan untuk kapasitas potong nya Standar ya Ya rata rata segitu Untuk 6,5 in Ya Sekarang kita mau coba Pasang dulu ya Untuk blade nya Oke untuk Ngebukanya Ini kuncinya nempel Disini ya Biar Nggak hilang Gitu Dan Ini ada spindle lock nya Harus kita tekan dulu Seperti ini Nah untuk as nya Tadi 20mm ya Kita cek Untuk blade nya Dan ini pas Dan Kalau teman teman belum tau Itu Ya model seperti ini ya Dia itu belakang nya Polos Asal teman teman ukur Ini untuk As nya Itu langsung Udah 16mm loh Jadi kalau teman teman itu Mau pakai Diameter yang Arbor nya 16mm Misalkan punya Diablo Atau yang Punya Yang lain lain lah ya Itu kita bisa pakai Yang as nya langsung Seperti ini Bisa kita balik Misalkan ini nih Ini saya punya Saw blade yang 16mm Dia bisa langsung masuk ya Tinggal balik aja Seperti itu Nah seperti ini Dan ya Kita kunci seperti biasa Oke ya Nah kita pasang Seperti awalnya aja Karena kita mau pakai Blade bawaan dari DCA nya Oke sekarang Kita coba pasang baterai Kita tes nyala dulu ya Suaranya itu Ciri khas Brushless ya Dan dia itu Untuk soft start nya Gak terlalu Loyo Sedang lah ya Bisa dikatakan Udah mantap Dan dia juga Punya fitur break Jadi kalau kita Lepas trigger Dia akan langsung Berhenti Jadi ya Itu salah satu Fitur keamanan juga ya Oke lah Kalau gitu kita bahas Selanjut ke desain Untuk desainnya Menurut saya oke ya Walaupun circular saw itu Ya bentuknya Gitu mulu Tapi dari karakternya Ini menurut saya Mantap Garis-garis warnanya Juga oke ya Kalau saya perhatikan ya Ya yang jelas ini Kalau saya genggam gini ya Kesen gagahnya itu Dapet sekali Ya untuk desain sih Oke nih menurut saya Nah selain fiturnya tadi Dia itu udah Soft start dan Auto break ya Tentunya kita juga akan Bahas fitur-fiturnya Secara umum Untuk fitur-fitur secara umum Ya biasa ya Yang dimana disini itu Ada trigger Untuk sistem dari Switch on off nya Atau trigger nya Ini ada safety ya Safety lock Jadi kita mesti tekan dulu nih Baru kita bisa Pencet untuk trigger nya Ya dan Kanan kiri juga bisa kita pencet ya Yang mana aja Terserah Lalu fitur selanjutnya Untuk naik turun mata pisau Ini udah quick release ya Mantap sekali Ini kita tinggal tekan aja ke atas Ini kita bisa naik turunkan Dan smooth sekali Dan untuk sistem kemiringannya Juga ini mantap ya Ini disamping udah ada Ya seperti Derajat nya gitu Jadi kita gak mesti Lihat dari depan gini Ini kita Puter aja Kita kendorin Dan Ini bisa kita miringin Sampai 50 itu katanya ya 50 Tapi gak bisa sampai ya Hanya sekitar 4-5 Lebih dikit aja Mentok ke blade nya Seperti itu Kita kencangkan Lagi Ya lalu fitur selanjutnya Biasa ya Itu di dalam ada Spinder lock Untuk ngebuka Saw blade nya tadi Dan di bagian Sini Sama aja Ini untuk Template nya Atau parallel guide nya Untuk slot nya Lalu fitur selanjutnya Ini biasa Ini ada lubang Pembohongan debu Ini ada untuk Blade guard nya Bagian bawah Dan di bagian Baterai Oh dia Enaknya Untuk Posisi Indikator nya Udah di bagian belakang Jadi kita bisa Leluasa Untuk melihat Indikator nya Biasanya kan Di dalam tuh ya Kebalik Lalu fitur selanjutnya Apa ya Oh itu ya Itu dia ada LED Jadi kalau kita Nyalakan Nah itu ada LED nya Ada mode delay nya Gitu Ya kalau mungkin Kerja di gelap-gelap Di depan pun Ini udah ada sih Sebenarnya Kalau dia 0 derajat Atau tegak lurus Di sini ya Kalau dia 45 Di sini Jadi Ya itu ya Karena dia itu kan Posisi tegak dan miring Blade nya itu Beda letak Ya untuk fitur-fitur Ini udah lengkap Sekali ya Udah mantap Yang paling penting itu adalah Dia teknologinya itu Udah brushless Jadi kita itu Nggak lagi Nemuin api Di bagian motornya Nah lanjut kita bahas Masalah Masalah build quality Atau kualitas Dari bahannya Nah kalau saya nilai Ini untuk build quality nya Oke loh Kesan ngegengemnya itu aja Udah feel nya Mantap sekali Kokoh Keren Ya kita cek ya Satu persatu Nah untuk bagian plastik-plastik nya Juga ini kita lihat Ya rapi sekali ya Finishing nya oke Untuk disini ada rubber nya Supaya lebih nyaman aja Dipegang nya Dan posisinya enak sekali Ya seperti ini ya Rapi Ini dia bertekstur Brushless Ada tulisannya disitu Ya kalau masalah plastik Ini udah Tidak ada komplain Kalau saya ya Udah oke sekali Nah untuk Body metal nya nih Untuk Ini ya Untuk pelindung blade nya Bagian atas juga Ini sih normal ya Wajar seperti itu Tapi yang disini Yang saya salut itu adalah Untuk bagian base nya Itu bagian base nya itu Sejenis magnesium gitu Sepertinya ya Seperti ini Dan ini tebal Dan mantap sekali Dan dia untuk Kemiringannya juga Seperti ini modelnya Bukan sekedar plat gitu aja ya Ini juga dicor gitu Keren sekali Untuk naik turunnya Dia masih sistem Pin gini Tapi ini udah kuat sekali ya Mantap Dan di bagian belakangnya Sebenernya dia Juga belum ada Penguncian kedua Tapi ini juga Sekali lagi saya bilang Mantap sekali Kokoh Tidak goyang sama sekali Keren Dan ya Yang selanjutnya Kalau kita perhatikan Itu di bagian Mekanisme-mekanisme nya ya Mekanisme nya juga Itu enak sekali Baik di penguncian-penguncian nya Itu lembut Smooth Dan di bagian naik turunnya Juga ini Kalau teman-teman perhatikan Itu udah Lebih dari cukup Tebal sekali ya Udah keren Nah tentunya Kita mau cek dulu ya Untuk Kepresisian nya Jangan cuman Kokoh doang Kita ukur Bagian depannya dulu Untuk bagian depan Ini jaraknya 89,8 Sedangkan untuk yang Bagian belakang Kalau kita ukur Itu jaraknya 89,3 Ya selisih sedikit aja ya Ya dalam batas kewajaran sih Ya selanjutnya Kita akan cek ya Kita mau tes untuk Putaran tanpa beban Tadi kan disitu tertera 5000 Kalau bisa mendekati aja Itu udah mantap sekali Kita mau coba ya Untuk baterai nya sendiri Tentunya ini udah full ya Udah saya cas 4837 Ya sudah memadai sekali ya Udah mendekati sekali 5000 RPM Mantap Nah oke ya Kalau gitu kita mau langsung Tes aja Kita lihat bagaimana performanya Feel nya Kira-kira apakah Pantus untuk tukang atau enggak Kita langsung tes aja Oke sekarang kita tes dulu Ke yang ringan-ringan ya Ini multiplex Atau plywood yang 18 mili Kita coba Oke ya Mantap Nah sekarang Bengkiri sisa kemarin nih Kita tes ya Ketebalannya Satu setengah in Ya masih oke sekali ya Tenaganya Oke ya Sekarang kita akan coba Kapasitas maksimalnya Ini Ketebalannya 2 inci Dan panjangnya 2 meter lebih Kita coba ya Sekali jalan Sanggup atau enggak Baterai udah full ya Oke ya selamat menikmati selamat menikmati oke ya mantap tenaganya nah oke ya jadi dari hasil tesnya tadi sedikit akan saya simpulkan bagaimana rasanya menggunakan alat ini ya user experience saya itu seperti apa untuk DCA ADMY165 ini ya pertama kita bahas dulu dari feel ngegengemnya ya atau memegangnya ya terus terang untuk circular saw dari DCA ini dia sedikit lebih berat dari biasanya dari circular saw compact kebanyakan ya tapi menurut saya itu malah bagus karena apa ya ketika kita letakkan ke media kerja justru dia itu malah duduknya itu enak ya gak getar sana sini dan bisa dikatakan lebih smooth gitu ya kalau memang diangkat sih memang lebih berat cuman kan circular saw jarang sih diangkat kesana kemari seperti bor dia kan letaknya di track gitu ya di bidang kerja tapi itu kembali lagi ke masing-masing kira-kira suka yang berat atau suka yang enteng oke lalu yang selanjutnya kita bahas dari tenaga untuk tenaganya menurut saya ini memadai sekali ya itu tadi saya ngebelah rip cut yang kayu itu tebalnya itu 2 inci dan saya dorong itu sekali jalan aja putus dan untuk powernya itu menurut saya masih normal sekali ya belum under power sama sekali bisa dikatakan tenaganya itu masih cukup oke lalu yang berikutnya yang mau saya bahas lagi adalah dari sistem pembuangan debunya itu tadi ya kita coba dan ternyata pembuangan debunya lancar sekali tidak ada sumbat sama sekali jadi kalau masalah residunya ini udah oke ya apalagi kalau memang nanti mau disambungkan ke pakum mungkin ada konektornya lagi itu udah mantap debunya itu gak berterbangan kesana kemari oke lalu yang berikutnya mau saya bahas apa lagi ya saya rasa sih udah ya udah oke menurut saya ini circular shownya oke untuk harganya sendiri ini rata-rata 2,7 juta ya di pasar online ya dan menurut saya di harga segitu ini tuh bisa dikatakan puas ya jadi kalau teman-teman biasanya kan ragu tuh ya mengeluarin duit sekian takutnya zonk gitu ya tapi kalau ini saya rasakan dengan harga segitu unit yang didapat seperti ini itu cocok sekali gitu puas lah dalam arti ya intinya ya tidak kecewa gitu nah mungkin teman-teman bertanya-tanya ya kira-kira dengan yang satu lagi itu kualitasnya gimana oke lah tadi sebenarnya mau saya adu ya tapi mengingat videonya udah terlalu panjang juga ya saya stop dulu kita lanjut aja di video satu lagi nanti ya ya biar hitung-hitung biar banyak konten juga jadi nanti kita mau coba adu kira-kira performanya bagaimana oke ya jadi ikutin terus video video-video saya selanjutnya oke jadi untuk DCA ini ini menurut saya worth it ya mantap dan untuk keluhannya saya belum menemukan ya kalau teman-teman ada masukan kira-kira apa kekurangannya coba nanti komen aja di bawah soalnya saya belum mendapati apa kekurangan yang signifikan jadi secara penggunaan saya itu normal-normal aja dan menurut saya puas oke ya itu aja sih yang bisa kita bahas untuk produknya DCA kali ini kita kembali lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton